Dulu ya kalo makan mie ayam, dia gak mau beli minuman Dia minum, minta kuah, abang ibu minta kuah Dia minum tuh kuah Salah satu efeknya adalah karena gue gak pernah dapet duit jajan Gue gak pernah Dari sampe kuliah gue gak pernah dikasih duit jajan Tapi emang family background tuh penting banget sih Untuk kita tau Buat kita desain family kita juga gitu Gimana nih kita berdua chip in nih Jadi gak makan makanan, kan orang suka gitu kan Lu ikut gue nih, gue makan lu gitu Atau ya gue lebih lemah daripada lu Gue ikutin lu dimakan ya Ya jadi akhirnya dimakan makanan Bisa kan titik-titik Kalau Angel tuh Suka juga Angel lebih apa ya Gimana dia lebih Iya dia sih Istri idaman pria Perlu orang yang nurut Tapi dia juga kalau kasih advice ke gue masuk Jadi gue Gue pernah ngajarin dia sih Kayak aduh gue tuh Gue tuh butuh lu Misalnya kalau gue Pada saat gue cerita sama lu nih Soal kerjaan gue Misalnya soal bos gue Soal apa gitu Gue gak butuh tuh Lu kayak Apa namanya Lu harusnya gini Lu harusnya gini Koreksi gue Gue gak butuh tuh Atau sebaliknya Ah jadi bos upaya nih Harusnya gini gini Gimana sih Gimana sih dia gini gini Gue juga gak seneng Terus gue belum mikir Gue butuhnya apa ya Oh gue tuh butuh didengerin gitu ya Tapi dia gak ngerti nih Jadi gue bisa ajarin dia Nah gue ajarin dulu tuh Gini loh Gue tuh butuh respon gini Aduh iya iya Lu tuh Lu tuh udah kerja gitu ya Kerja keras Sungguh-sungguh Lu kasih hati lu Lu kasih waktu lu Tapi respon bos tuh Kok kayak gini ya Jadi kayaknya lu tuh ngerasa Unfair gitu Lu ngerasa sedih Lu ngerasa gak nyaman Dengan kondisi ini Nah gue butuh dia ngomongin kata-kata gitu Nah gue ajarin dia Ngomong kata-kata Kata-katanya sudah diajarin dulu Udah default Diajarin Diajarin Terus lu bisa gak? Bisa Kata-katanya default Nah itu lu berasa karena diajarin Apa karena Apa karena emang mau juga Terus diajari dengan cara yang lebih baik Mengucapkannya Ya kadang-kadang Kalau lagi lempeng Bisa ngikutin Tapi kalau enggak ya gue gak bisa Maksudnya jadi diri gue aja gitu Jadi jawabannya sesuai keinginan hati aja Bukan default ya Seperti dia pengen Karena itu kan kata-kata gitu kan Bukan kata-kata natural Maksudnya orang tuh gak mungkin ngomong begitu Kalau dia gak aware gitu Kebutuhan pasangannya apa Jadi waktu gue ajarin dia Gue tau nih Gue mesti nolongin dia Supaya dia bisa nolongin gue Jadi gue sampein dulu ke dia Gue tuh butuhin pelakon kayak gini-gini-gini nih Dengan cara Termasuk ngomong kayak gini Nah pas dia ngomong kayak gitu Diulangin sama dia Gue ngerasa Aneh banget Nah itu kan juga ya Itu kan kalau diajarin gitu kan Nah tapi lama-kelamaan Berikutnya begitu dia ngomongin gitu Gue ngerasa Ah itu gue butuhin tuh Gue gak dihakimin Gue gak dibela Enggak dikritik Tapi gue didengerin Nah gue Ya saya itu gue butuhin Nah begitu udah gue Pas dia lupa Tadi dia bilang Pas dia lagi lempeng Dia inget kalau enggak Lupa ya balik ke diri dia sendiri Ya gue gak apa-apa gitu kan Yang penting yang mau didengar Sudah didengar Iya jadi menurut gue Memang gue gak percaya Something yang natural Bikin relasi kita lebih better Jadi kita pasti mesti Ngatur gimana kita mau Grow gitu kan Kayak lu kan tuh bikin tuh Bikin pupukan Karena lu gak mungkin Kan lu tau Gak mungkin tanaman itu Dengan naturally udah grow Seperti yang lu mau gitu kan Lu mesti nge-set tanaman itu Supaya grow dengan better kan Lebih baik seperti yang lu mau gitu Ada yang lu gunting Ada yang lu buang Ada yang lu tanam Exactly the same lah Jadi gue ngerasa sih Relasi gue sama dia Relasi kita lah Relasi kita dalam pernikahan ya Harusnya seperti itu Kita gitu gak ya Kayaknya kita Lumayan banyak Berasa naturalnya deh Nah bagus lah Karena kita gak sama cuek kan Nah itu Kalau lagi gak mau Kalau dia ngomong Seperti Dia udah tau tuh Ini kalau gue bilang gak boleh Dia bakal lakuin Tentang apa yang dia mau lakuin Ya Nah itu kan gak natural Tapi lama-lamanya jadi natural Karena lu tau kan Enggak Itu aku Maksudnya Andri tau Kalau aku dilarang Dia tau nih Si Michelle bahwa dilarang kayak apa Dia ujung-ujungnya bakal ngelakuin Apa yang dia mau lakuin Gitu Kalau gue Gue tau dia pernah Minta advice secara formalitas Tapi jawabannya gak sesuai Apa yang diharapin Dia malah marah Typical cewek Ya begitulah Jadi Ah ya terserah lah Jadi dia selalu jawab terserah Balas Iya Bukan lama-lama jadi ngerti kan Sama dia juga Kalau something nih yang Apa yang dia mau Gue gak setuju Terus gue tau nih Ini tipikal orang yang perlu ngalamin dulu Jadi gue biarin dulu aja Oh yaudah Yaudah Liat dulu deh Tapi bener Emang Kebanyakan orang Gue gak tau ya Gue jarang ketemu orang yang Yang Apa ya Kalau gak ngalamin dulu Langsung dengerin Langsung dengerin itu jarang Gue gitu Anak pertama gue gitu Oh iya Gue gitu Gue kasih tau Gue mikir Terus gue diem Gue mikir Gue mikir Gue mikir Oh iya Gue ambil pilihan yang lain Anak pertama gue juga gitu Kasih insight Itu dia bisa Digest Kasih insight Dia digest Dia mikir Oke deh Gitu ya Gue ya Kalau gue Gue termasuk yang Batu juga kan Tapi gue gak Nunjukin Jadi begitu Dibilangin Berarti ini dari kamu Batunya Kamu emang enggak Cuma aja Cuma bedanya Kalau dia Kalau enggak Yaudah Dia lawan Dia bisa Konfront Gue Lebih males Konfront Bisa gak Ya bisa Cuma Gue memilih Konfront Itu jalan terakhir Kalau Kalau gue masih bisa Ajas Yaudah gue Ajas Guanya Cuma Jeleknya Jadi orang Gak tau Kalau gue Ajas Gue santai Gue santai Keliatan santai Tapi Dia gak tau Kalau gue udah Ajas Cuma Gue masukin Biling Sampai Satu waktu Sampai Satu waktu Gak bisa Yaudah Baru-baru Itu keluar Tapi kalau enggak Ya Amal Mirip Gue juga gitu kan Ke dia Gue sampein Pendapat gue Oh enggak nih Yaudah Gue ikutin lu Yaudah Lu maunya gimana Gini Yaudah Tapi gue kasih tau ya Kalau di kondisi kayak gini Bakal kayak begini Tapi terserah lu Yaudah Dia lakuin Begitu Tapi jadi gue note Padahal gue gak terlalu Gampang Inget kayak gitu Jadi begitu Tadi-tadi Nah kan inget Kayak gue pernah bilang Gini Dia kayak Diam Ya kalau aku Kalau bener-bener Bener yang aku mau Aku confirm Tapi kalau aku pun sendiri Masih kayak Fifty-fifty Dia bilang enggak Oh ya berarti enggak Berarti itu Apa yang dia iniin Kayak Jawaban dari Fifty-fifty itu Lebih berat kemana Tapi ya Dia itu Pokoknya dia Dia pernah nanya Yang seolah-olah Dia mencoba Ngetes Otoritas gue Dia mencoba Jadi istri yang tunduk Tapi begitu jawaban dia Tidak sesuai Dia namuk Dia namuk Saya ada opanya Itu namanya Bukan nanya Ngetes Kalau itu Kita gimana ya Kalau itu Gue sama dia Justru gini Gue pernah diajarin Sama seseorang Kalau lu Setuju Dulu harus sepakat Kalau salah satu Belum sepakat Jadinya Artinya enggak Jadi misalnya Gue mau beli apa iPad gitu ya Gue ngomongnya Gue beli iPad nih What do you think Nah kalau dia bilang Oke Gue mau investasi nih Dia bilang oke Kalau salah Ya karena kita berdua Udah Bahas itu Dan kita bertanggung jawab Tapi kalau enggak Dia masih ragu Aduh gimana ya Tadu deh Tadu deh Bakal gue Akan anggap itu Enggak gitu No Tapi kan kadang-kadang Waktunya Maksudnya ada Keterbatasan Time limit gitu loh Ada yang keputusannya Harus Iya dan enggak gitu loh Tapi menurut lu Iya Menurut lu iya Tapi Angel belum 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 bilang iya Belum bilang iya Makanya gue anggap no Oke Itu prinsip Jadi ya Gue anggap no Kemarin ada omongan Siapa tuh Siapa yang ngomong Di holiday Mary Oh iya Bapak-bapak Lebih Lebih memilih Minta maaf Daripada minta izin Wah Iya juga sih Banyak sih pasti Nah kalau gue belajar Untuk enggak gitu Meskipun sebenarnya Ya karena gue lebih dominan ya Gue bisa persuade dia gitu Dia kayak dia Aduh gue baru beli TV nih Gue demam banget Dia enggak Enggak Gue berusaha Tapi gue tangkap gini jadinya Kan orang suka ngomong kan Itu kebutuhan atau keperluan Kebutuhan atau keinginan gitu kan Nah gue jadi udah kesaharin dari awal Ya itu kebutuhan atau keinginan Oh kalau misalnya kebutuhan Oke lah gitu Kita berdua pasti cepat setujunya Kalau keinginan Nah kalau keinginan Biasanya buat gue adalah Gue merasa Pasangan gue itu Bukan hanya mengerti kebutuhan gue Tapi keinginan gue juga Jadi dia bikin keinginan Enggak cuma ngomong Kan ada orang yang Oh eh koknya gue mau Gue beli Gue butuh gue beli Yaudah Enggak usah ngomong malu Kalau gue pengen Ya kita diskusi dululah gitu Nah kalau sedangkan Menurut gue Gue ngerasa Dia mikirin keinginan gue Oh Benernya gue Gak butuh Oke bisa gue butuh TV Tapi gue gak butuh TV yang keren Tapi dia Aduh si Michael pengen ya Gimana ya Gimana ya Bisa gak ya Uangnya ada gak ya Bisa gak ya Nah gue ngerasa diperhatiin keinginan gue Sebenernya gak sama nih Lu butuh apa Gue butuh tas Oke Tapi aduh yang ini bagus nih Aku mikir nih Aduh dia pengen yang itu ya Bisa gak ya Gue masih bisa gak ya Oh yaudah lah Gue sebenar dua kali kebeli lah Gitu ya Nah itu jadinya Gue mulai mikirin Jadinya keinginan Nah menurut gue itu positif sih Menurut gue positif Tapi kalau ada hal-hal yang kayak Kita gak butuh Cuman pengen doang Kita kedua juga Ya udah gak deh Jangan deh Jangan deh Jangan gitu Kita gak pernah bahas Butuh Pengen ya Gak kita gak pernah Kita Kalau berhubungan sama waktu Aja baru kita bahas Sama waktu Contohnya Contohnya Ya mau pergi kemana Mau ada acara apa Nah itu baru kita bahas tuh Kayak Pokoknya meeting Holiday Mau ngapain dulu Mau ngapain Tapi hubungannya sama waktu Kalau soal yang lain-lain Kayak Makan Ya udah terserah Gue mau apa Dia mau beli kamera Mau beli lensa Mau beli apa Ya udah terserah dia Setelah duitnya ada Ya udah beli aja Karena Aku gak ngerti Menurut dia Aku gak ngerti lensa Menurut kamu Jadi mau dia jual beli Ya urusan dia Gitu Tapi lu percaya dong Sebenernya Sebenernya Kayaknya ini Aku gak banyak Maksudnya Iya Maksudnya Kamu kayak kemarin Mau beli Motor Motor beli apa gak sih Motor kirim doang ya Motor kirim doang Motor ini Motor kirim Iya gak Karena gue tuh Bukan Bukannya kalau beli-beli bareng Oh beli TV Gak beli TV juga Cuman Lihat-lihat aja Setelah tau Mau yang mana Udah gak nanya Boleh beli apa enggak Oh dia nanya Mau yang mana Karena tau Hobi Kita Hobi nya mirip-mirip Jadi bukannya Selain waktu aja Kita yang dibahas Terus Gue tuh kan Gue sangat Low maintenance gitu loh Jadi Emang gue high? Enggak Enggak Akhirnya dia ketawa Tapi selera kamu high Seleranya high Tapi gak high maintenance Iya Tapi gak high Dia pernah nanya gak kebalikannya? Apa? Lu pengen ini nih? Atau enggak? Yang gue mau ya pokoknya Aku Aku sering Bilang ke dia Aku mau ini Aku mau ini gitu sering Tapi aku jarang produk Beneran? Iya Ya itu yang gue bilang tadi Kalau dibilang enggak Marah nih Gitu Nah kalau gue Gue kan Barang-barang mahal gue Selalu bisa dipakai kerja Semua Makanya Harta benda gue Yang paling tinggi Value nya Bisa gue pake kerja Gitu loh Jadi Bisa dikerjain juga Bisa dikerjain Itu penting Bisa dikerjain itu penting Nah gitu Jadi Gue tuh Enggak Ini banget Terus gue bukan orang yang Brand Brand minded Gue merek apa aja Asal gue bisa nikmatin Ya udah gitu loh Lebih fungsional lah ya? Fungsional Gue tuh sangat Dan lo tau sendiri Gue pelitnya kayak apa Karena Dia tau Dulu ya kalau makan mie ayam Dia gak mau beli minuman Minum Minta kuah Abangnya minta kuah Dia minum Salah satu Salah satu Efeknya adalah Karena gue gak pernah Dapet duit jajan Sampai Gue gak pernah Dari Sampai kuliah Gue gak pernah Dikasih duit jajan Tapi Nyokap gue Nyokap gue kan buka salon Kasir tuh selalu kebuka Jadi Gue Gue punya privilege lah Kalau tiba-tiba siang Mau baso Mau apa Gue tinggal bilang Minta Nah terus Kalau misalnya Tapi gak pernah pegang uangnya Enggak Langsung ambil Langsung ambil Bayar Sejumlah itu Sejumlah itu Terus Ongkos yang di Apa Duit yang dikasih itu Dan yang gue minta juga Itu cuma buat bensin Biasanya Transport doang Transport doang Dan di luar itu Gak Gak pernah Kita sangat berbeda ya Iya Nah dia Dia tuh selalu berasa Apa yang dia mau Ada Dapet Kalau gue enggak Karena gue ngitung Mungkin ya Mindset Mindset didikan juga sih Mindset didikan Jadi gue tuh selalu Gak selalu Apa yang aku udah ada Mau lah Pokoknya aku ada duit aja Jadi ya dengan Yang duit yang ada itu Aku udah Udah menetapkan standar Jadi bisa nyebut apa aja Iya tapi dia gak ngitung Makanya sekarang Banyakan duit tuh Gue yang Gue yang Apa Gue yang manage Kalau dia dikasih Akan abis Sedangkan Tiba-tiba Tiba-tiba Pokoknya kalau dikasih ini Tiba-tiba Jajanan banyak Gue gak pernah nih Beli Jajanan yang head on Kayak gini Yang buat gue head on Padahal enggak Begin aja head on Head on Karena gue tuh Murah banget Hidup gue tuh Murah banget Gue kalau gak Ditinggal Apa Ditinggal Sendirian aja gitu Gue gak masak Gue masak Dan gue masak Lo tau gue suka kuah Gue masaknya kuah-kuahan Sayur Kadang-kadang gue kasih kaldu doang Dan gue malas gitu loh Nah miso daun bawang aja Gue bisa hidup Gue bisa makan itu terus Jadi gue Maintenance gue tuh Sangat-sangat rendah Gitu loh Gila-gila Maintenance rendahnya aja Begini Coba kasih atasnya Apa Ini saya tidak Tidak pake Tidak pake Boost Ada whey protein Tapi itu Gue makan Whey protein Hanya kalau gue latihan Dan gue sakit-sakit Berarti badan gue Perlu recovery Vitamin gue gak minum Vitamin gue gak minum Gak minum Vitamin tambahan Terus Olahraga Gue kalisthenic Gue males ke gym Kenapa pertama Mahal Kedua Gue ngerti olahraga Supaya bikin badan gue Kayak gini Ini aja Gue tanpa ini loh Tanpa gym Jadi kan Yaudah gue Hidup gue tuh Sangat-sangat Murah Irit Gue kayak istri gue sih Dia sering bilang gue pelit Dan dia sering bilang gue pelit Tapi kita butuh yang berlawanan sih Kalau gak Kalau gak kita menderita hidupnya Enggak Kalau misalnya gue sama Angel tuh ya Iya kalau menderita Bisa aja menikmati Tapi hidup kita di bawah Di bawah standar Tapi gue gak segitunya sih Gak sampe irit banget kayak Andri Marah Karena gue irit Bukan karena gue iri Karena gue rasa kayak Minum itu ya Kayak dulu nih Contohnya tuh selalu minum kuah Karena gue suka kuah Dan buat gue kuah tuh Gue suka kuah Terus kalau minum Ngapain gue pesen minum lagi Udah kembung gitu loh Efisien Itu efisien Kalau gue abis makan Minum teh botol yang manis Iya bener Tidak Gue gak pernah tertarik Sama minuman manis Sampai sekarang Nanya bingung Kok lu tiap bakal pake dessert sih Tapi ya kayak gue Gue tuh dulu Dari keluarga yang Udah lah lu beli barang Gak usah mahal Cari barang di bangga 2 Di apa Jalan macem Makanan tuh boleh Yang enak Nah gue juga gak ngerti tuh Waktu itu Wah yaudah deh Nanti ya dari keluarga Yang lu ngapain Makan mahal-makan Nanti dibuang juga Jadi Mami diputusin sama Nanti bisa dipasang Tenang aja Ayo sana Don't worry Nanti Mami jahit ya Bisa dijahit Oke Siap Iya boleh Masuk Iya Masih bisa diberesin Nanti bisa diberesin Nanti mau mejahit ya Oke Nah kalo dia Dia ada keluarga yang Nggak usah makan Mahal-mahal Makan dibuang juga kan Beli baju Beli pakaian Beli something yang Bagus Bermerek Bagus Bisa bertahan Berlama-lama Nah gue Bikin-bikin ya Kalo gue kawin Makan pengen yang enak Barang pengen yang bagus Mati Gue Gue kayak dulu Gue dulu ada Ada yang kebalik juga Om gue juga Om gue juga ada yang kebalik tuh Ada dua om gue Yang Kan bokap Salah satu yang duluan married Bokap gue tuh Sama saudara ya Pokoknya banyak deh Saudaranya Nah yang Gue suka diajakin Sama dua Om gue Yang satu Suka ngajak makan Yang satu Suka beli mainan Yang satu bilang Punya dede Nanti Buat nanti Oke Masuk dulu ya Aku suka ini loh Iya Ini sana Iklan Iklan terus Iklan Oke Nah Yang satu bilang Ngapain Yang satu bilang Ngapain Yang satu bilang Ah ngapain beli Mainan mulu Gak bisa dimakan Yang satu Ah ngapain beli makanan mulu Gak bisa dimainin Jadi gue dapet dua-duanya Hoki lah itu Sampai mereka punya anak Begitu mereka punya anak Udah gue terlantar langsung Nah kalo aku yang lucu itu Ya kan aku bilang kan tadi Aku sampe berpikir Untuk nyanyi kan Di bus kan Di metromini kan Tapi tuh mami punya Koko yang tajir banget Nah dia udah punya anak Dua Cewek Dua-duanya Terus kan aku gede Cepet ya Nah terus kan mereka tajir banget ya Jadi tiap mereka Imlek Mereka beliin kita baju Sekeluarga Baju baru Plus mereka kasih baju-baju mereka Yang mereka mau pake Which is Di Jakarta Tidak bisa dibeli Gitu 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 Ini merk apa Itu kan dulu pada google ya Pas ngeliat Di MTV Britney pake Gitu Jadi Gak ada yang pernah ngeliat Ini dimana miskinnya sih Keluarga dia cukup unik Karena Keluarga Keluarga besar Dari Mami Maminya dia Sangat berada Punya bisnis yang oke banget Tapi ya karena Mami Maminya dia Dari papi sebenernya juga ya Dari papi sebenernya tajir Cuman tidak menikmati hidup Tidak menikmati hidup Jadi Complicated lah Jadi mereka punya rumah banyak Bajunya gak banyak Gitu Dan gini loh Pernah denger kan Anak kecil Kalau dikawin sama anak kecil Jadinya ya Begitu Anak kecil Kan pernikahan gak bisa buat Orang yang belum dewasa ya Buat anak kecil Nah Ini contoh kasus banget yang Yang kayak gitu Contoh yang Plek-plekan banget ya Kalau lu ngeliat Jadi Mereka karena backgroundnya Spoil Jadi Begitu Mandiri Crash Gitu loh Jadi plus minusnya sih Kalau gue buat Buat gue Dia Karena ngalamin itu Dia jadi Jadi mandiri Jadi Jadi buat gue oke banget Dan Tidak Tidak high maintenance Dan Gue cukup confidence Karena gue gak punya beban Harus ini itunya Gitu loh Gitu Tapi kan family background Itu penting banget sih Untuk kita tau Buat kita design family kita juga Gitu Kalau kita gak aware Sama family background kita Gitu kan Terus tergitu Lumayan married ya Pokoknya gue mau married Mau ya Happy-happy Gue pengen bahagia Having fun Terus tergitu Tanpa ada mikirin Gimana Gue bisa mempertumbuhkan Pernikahan itu Wah Gue rasa sih Itu disaster Disaster Tapi kalau lu tau Oh iya family gue Kayak gini Membuat gue kayak begini Family pasangan gue begini Kayak gini Gimana nih kita berdua Chip-in nih Jadi gak makan-makanin Kan orang suka gitu kan Lu ikut gue nih Gue makan lu gitu Atau ya gue lebih Lemah daripada lu Gue ikuti lu Dimakan Ya jadi akhirnya Makan-makanan Makan married gak begitu Jadi ya memang Sebenernya apa yang bisa kita chip-in Menciptakan pola baru nih Sistem baru nih Akhirnya kayak Wah gue cocok nih Kayak gini Karena kalau aku belajarnya Gue tau Gue gak mau begitu Iya Maunya begini Itu yang disain Gitu Kalau dia kan Dia tohnya Gue maunya begitu Tapi gue gak tau Yang gak boleh tuh Kayak gimana Gitu Iya kan Kita kebalik Kebalikin disitu Gue udah tau Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak mau Gak mau Nya kesitu Tapi gue gak tau Gimana cara Bikin yang kesini Nih Iya Kalau gue ada Roll model gue ada Meskipun belum Ini ya Belum Belum Ada Ada Apa Mungkin sisi negatif Yang gue gak mau kesitu Tapi gue udah punya Roll model gitu Gitu Kalau gue tuh Uniknya nih ya Kayak Kayak tadi yang si Andri bilang Gue tuh sebenernya gak kepengen tampil Orangnya Tapi Dari dulu tuh dipercayainnya Jadi ketua gitu Organisasi ketua Ketua Berapa kali ketua Ketua gitu Terus Tampil gitu Gue pengen drum juga Meskipun di belakang Kalau orang kenceng Gitu kan Jadi kayak Oh iya ya Begitu ya Tapi begitu gue nemuin Kayak sekarang nih ya Gue konselor ya Kerjaan gue tuh Nangani orang satu per satu Di ruangan tertutup Dan gak mungkin Kumpublikasikan Weh gue konseling Nama Michael Instagram Gak mungkin Orang masih diem Gitu Tapi udah gitu Gue nyaman sih Gue nemuin bahwa Oh iya gue tuh Hidup gue kayak gini nih Yang gue nolongin orang Secara tersembunyi gitu ya Hidden satu per satu Tapi hidupnya berubah Gitu ya Wah gue lega tuh Nah gue kayak Kayak gue Iya gue gak terlalu Perlu publikasi-publikasi Kayak gimana gitu Meskipun ternyata Ya kayak sekarang gue sama Secara pribadi Gue gak mau terlalu publikasi Gitu Buat diri gue tuh Gak kepengen Tapi karena gue ada Center ya Si Gading Conseling itu Gading Conseling ini Supaya orang Tahu Kenal Dan ngerti Dimana mencari pertolongan Mau gak mau tuh Gue mesti kayak Publikasi juga gitu Akhirnya gue belajar untuk Oh iya Belajar untuk Inilah Belajar untuk Publikasi Oh iya Tengah-tengah gitu Tengah-tengah Jadi gue ngeliat Oh iya Personality gue juga Gak bisa nih Gue pake personality gue doang Yang gue butuhin apa Tapi lebih ngeliat Situasi kondisi kayak gimana Dan memang Kayaknya memang Perlu kayak gitu ya Ya udahlah Gue bikin Bikin begitu lah Gila Bikin begitu lah